Saya ingin menyampaikan sesuatu lebih dulu, jadi ada yang memberi ungkapan ya, sebenarnya Dr. Paidon memberi ungkapan kepada saya, Pak, kita ini ada gap, ada gap untuk memahami sesuatu. Dari firman Tuhan kepada pembaca itu ada gap. Kalau pembaca itu seorang pendeta, maka firman Tuhan, dari hati Tuhan, dari pikiran Tuhan kepada pendeta itu ada pemahaman. Nah kita ini minta bimbingan roh supaya gap pemahaman itu diperkecil gitu. Dari pendeta kepada jemaat, jemaat penerima pun ada gap pemahaman kena firman Tuhan. Nah ini yang gap ini, jurang pemisah ini harusnya kita berdoa supaya waha kodes mempunyai, supaya kita bisa men-transfer. Itu sebabnya pada waktu waha masyia ada di bumi ini, dia tahu banyak kebenaran yang harus disampaikan, tetapi tidak mudah orang bisa memahami, karena itu dia memakai ilustrasi-ilustrasi, ya perumpamaan-perumpamaan itu yang dia pakai untuk menjelaskan mengenai kerajaan surga. Nah demikian juga kemarin saya minta didoakan supaya saya bisa memberikan ilustrasi-ilustrasi supaya saya dapat dari yang pelajaran ini bisa disampaikan kepada saudara dengan baik. Sementara yang membuat pelajaran ini mungkin sudah membuat cara atau ilustrasi untuk menjelaskan kepada saudara. Saya sendiri agak kurang bisa memahami sepenuhnya apa sebetulnya maksud dari penulis ini. Nah inilah gap yang saya minta didoakan saudara-saudaraku. Dari peki Tuhan, hari ini saya ingin coba menyampaikan kepada saudara berupa kalimat seperti yang dibuat oleh penulis pelajaran ini, tapi saya akan tambah dengan gambar-gambar supaya mudah-mudahan bisa lebih menjelaskan. Jadi yang akan kita bahas adalah kesimpulan pelajaran yang lalu. Saya akan ulangi sedikit kesimpulannya, yaitu mengenai penghalang kesempatan di manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Bukan mengutuk tanah, bukan mengutuk adamah. Kejadian 2017 itu adamah yang dikutuk, tanah yang dikutuk. Tetapi karena tanah terkutuk saudara-saudara, maka itu akan membuat manusia menderita. Untuk mencari nafkah saja, manusia harus berkeringat, bekerja. Kemudian hal-hal lainnya terjadi. Begitu yang terjadi. Adam akhirnya hanya berumur 930 tahun. Artinya apa? Kalau dia berumur 930 tahun, artinya dia tidak bisa hidup selamanya. Menciptakan dia untuk hidup selamanya. Dan arti yang keduanya, Adam pasti mengalami kelemahan tubuh. Karena kalau dia tidak mengalami kelemahan tubuh, dia tidak akan mungkin meninggal. Jadi ketika tanah terkutuk, maka kelemahan tubuh atau penyakit bisa datang pada usia 922. 928, misalnya 929, akhirnya kelemahannya makin menguncak dan dia meninggal. Jadi secara soal kelemahan tubuh atau penyakit, itu bisa terjadi pada manusia. Nah ini kesimpulan pertama, penyakit bisa terjadi pada manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Oh ini ada ayatnya ya. Jadi terkutuklah tanah ya. Nanti ada orang-orang yang terkutuk itu karena mereka sendiri yang minta. Mereka bilang, kalau aku melakukan, upahin dong aku Tuhan. Tapi kalau aku tidak bisa melakukan, ya kalau mau dikutuk. Jadi akhirnya datang untuk hukum semacam itu. Kalau tidak bisa melakukan, kamu akan tertutup. Tapi kalau kamu bisa melakukan, kamu akan selamat. Kamu akan berkat, dapat berkat. Nah, tapi Tuhan sebetulnya inginkan bahwa manusia itu sebetulnya tidak bisa melakukan. Karena itu, hukum-hukum itu diberikan Tuhan hanya untuk supaya manusia sadar bahwa mereka tidak bisa. Hanya Tuhan sendiri yang harus melakukannya, menggenakkannya. Baik, pelajaran yang lalu. Kesembuhan yang Tuhan sediakan itu sifatnya holistik. Holistik itu arti menyeluruh totalitas roh, jiwa, dan tubuh. Jadi yang lalu dikatakan 1 Thessalonica 5 ayat 3, ada kata seutuhnya dalam kapasit. 5 ayat 23, yang bahasa Yunaniknya holocleros. Holocleros seperti ini. Artinya komplit, menyeluruh, holistik. Itu yang Tuhan mau. Dan elemen dalam sejahtera dia. Kiranya mengatakanmu sepenuhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu seutuhnya terpeliharaan. Jadi bukan cuma rohnya, bukan cuma jiwanya. Tapi tubuhnya juga seutuhnya terpeliharaan. Percelak, pada saat kedatangan Tuhan. Tuhan, itu maunya Tuhan ya. Jadi manusia yang tiga unit ini, tiga unitas ini, roh, jiwa, dan tubuh. Yang paling luar tentunya tubuh ya. Itu seutuhnya mengalami pemulihan maunya Tuhan. Tapi kalau pemulihan tubuh nggak bisa begini, maka dia akan mengalami pemulihan ketika dia bangkit dari kematiannya. Jadi ada orang yang mengalami pemulihan tubuhnya ketika Tuhan Yesus datang. Jadi mungkin tubuhnya makin merosot, merosot, merosot. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Atau dia adalah orang tua gitu ya. Jadi pemulihan tubuhnya langsung terjadi semasa dia tubuhnya belum menyatu dengan tanah. Tapi ada banyak yang tubuhnya menyatu dengan tanah dulu. Ya wafat dulu ya, seperti ada, meninggal dulu. Nanti pada saat Tuhan datang kembali, baru tubuhnya lagi dengan tubuh kemuliaan. Itu saat pemulihan tubuh dan itu yang terjadi pada tubuh kita gitu ya. Namun untuk pemulihan roh dan jiwa, itu terjadi pada saat kita lahir baru ya. Saat kita lahir baru. Oke, nah sekarang tubuh nggak usah dipelihara, nggak kenapa-kenapa. Yang paling penting rohnya, kalau rohnya terpelihara sempurna, ya kamu akan... Jadi mungkin kuasa sebulan penuh ya. Terus dia bilang ya diterusin aja lah. Terus lagi akhirnya ah diterusin aja lah supaya rohnya tambah kuat. Rohnya kuat tapi tubuhnya akhirnya meninggal masih muda gitu. Ada banyak orang-orang yang semacam ini, meninggalnya muda karena dia nggak memperhatikan tubuhnya gitu. Tapi tetapi rohnya bagus, kehidupan rohnya menjadi berkat bagi orang lain mungkin. Tapi dia mungkin kalau umurnya lebih panjang, bisa jadi berkat lebih lama gitu ya. Tuhan itu maunya, kita itu jangan terlalu ekstrim untuk memerhatikan roh terlalu penting sekali. Sehingga mengabaikan tubuh atau sebaliknya, memperhatikan tubuh selalu mengabaikan hidup rohania. Itu juga tidak baik ya. Itu memperhatikan hidup rohania kita, tapi juga memperhatikan kehidupan jasmania kita gitu. Nah, yang ketiga, ada perbandingan antara mujizat dan berkat tentang kesembuhan ya. Dengan tentang mujizat dan berkat. Ini soal istilah sudah sekali lagi ya. Ini adalah soal teologis. Jadi soal teologis jangan di, apa namanya, maknai melun. Realistis kehidupan sehari-hari gitu ya. Soalnya nyanyian-nyanyian hari ini tuh soal nyanyian mujizat semua ya. Tuhan ini mujizat. Tuhan ini mujizat. Padahal yang berdoa begitu ada orang Kristen lahir baru ya. Tapi ini adalah rumusan teologis ya. Jadi pembuat pelajaran ini, usah secara teologis, bahwa sebetulnya soal kesembuhan, itu antara mujizat dan berkat, itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita lihat ya. Orang percaya lahir baru, hidup di alam surgawi. Jadi alam surgawi itu seperti tudung berkat. Itu ditulis dalam Efesos 1. Terberkatilah Elohim dan Bapak Tuhan kita, Yesuah Hamasiyah, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam surgawi. Jadi kita orang Kristen lahir baru, orang Kristen yang mendapatkan berkat rohaniah di alam surgawi. Alam surgawi itu apa, Sudahku? Itu saya ilustrasikan seperti lampu spotlight. Kalau di kantung ada artis, itu biasanya pakai spotlight, tapi dari atas, itu berjalan, lampu sorot itu mengikuti. Nah, alam surgawi itu seperti itu. Terhubung dari tugas kepada kita, orang-orang percaya lahir baru. Kita itu seperti dikurung oleh terang itu. Alam surgawi, Sudara-sudara aku. Dan di dalam terang itu tentu banyak berkat, Sudara-sudara aku. Berkat rohaniah itu di alam surgawi itu. Kita terima berkat rohaniah. Berkat rohaniahnya apa? Oh banyak. Bagi dengan dosa kita. Ya, itu berkat rohaniah, pengampunan dosa kita. Kemudian lagi, ya kesembuhan kita, kesehatan kita. Apalagi berkat rohaniahnya. Banyak sekali, suka cita, damai sejahtera. Jadi, itu adalah orang Kristen lahir baru. Mereka hidup di alam surgawi. Jadi, itu seperti tudung berkat. Nah, orang tidak percaya. Seperti tudung berkat. Ini tudungnya, ya, kutub. Seperti air hujan ini. Kita kudumi. Kita tidak terkena air hujan itu. Kita tidak terkena kutub, ya. Nah, tapi, orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya, mereka hidup di alam kutub. Sungguh pun mereka kaya, tapi mereka hidup di alam kutub. Galatiga ayat 3 ayat 10. Sebab semua yang keluar dari perbuatan-perbuatan Torah, semuanya itu berada di bawah kutub. Yang bilang, saya mampu melakukan semua itu, gitu ya. Saya bisa jadi orang yang punya moralitas bagus, ya. Sama, gitu. Nah, orang-orang itu sebetulnya mereka ada di bawah kutub. Sebab tidak mengandalkan Yesus. Berbahagialah orang yang mengandalkan Yahweh, ya. Ya, kan, seperti benih yang ditanam di tepi aliran air. Ya, gitu kan. Jadi, terkutublah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Semua yang terkutubkan perbuatan, itu kekuatan kita sendiri, itu adalah ada di bawah kutub. Ya, kutublah setiap orang yang tidak bertukur dalam segala hal yang terkutub kita Torah. Sebab, kalau mengikuti Torah, itu harus seluruhnya. Kita gagal, berarti kita itu ada di bawah kutub, ya. Jadi, terkutublah setiap orang yang tidak bertukur. Artinya, yang gagal salah satu dari sekian banyak Torah itu. Makanya, kita mau mengandalkan Yahweh, kita harus memandang kepada Yesua. Yang telah mengandalkan Torah itu bagi kita. Nah, kita berlindung di tayung kasih karunianya itu, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi, orang itu mungkin, orang luar, ya. Mungkin juga percaya, tapi tidak mengandalkan anugerah. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi, ada dua, nih, ya. Orang yang hidup di alam kutub. Alam kutub itu seperti ini, sudah aku. Ada di dalam kegelapan. Mungkin kaya, mungkin juga miskin rumahnya seperti ini, ya. Atau juga kaya, punya menara dan hebat, bangunannya tinggi, gitu, ya. Tapi tetap ada di bawah kegelapan yang pekat, gitu. Nah, ini orang yang di bawah kutub itu seperti itu, kira-kira. Nah, sebetulnya itu bisa jadi gambaran dari orang yang, apa namanya, orang yang disebut sebetulnya, harusnya pilihan. Tetapi dia justru tidak mau hidup sebagai pilihan. Dia lebih memidup sebagai orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak mengandalkan Yahweh, gitu. Tidak mengandalkan Yesuah Hamasyah, anugerah Yesuah Hamasyah. Yang kedua adalah orang-orang yang belum percaya di alam kutub ini. Nah, jadi apa artinya kesembuhan itu dalam berupa mujijat atau berupa berkat? Begini, kesembuhan bagi orang percaya lahir baru, itu merupakan salah satu kekayaan berkat telah Tuhan sediakan. Jadi kesembuhan itu Tuhan sudah sediakan sebagai kekayaan berkat, ya. Sedangkan bagi orang tidak berkat, kesembuhan mujijat, kenapa? Karena Tuhan harus mengintervensi hukum alam, bahkan hukum spiritual, ya. Hukum roh, itu harus diintervensi oleh Tuhan supaya terjadi mujijat, gitu. Supaya terjadi mujijat, Tuhan harus menghentik hukum alam itu atau menahan sebentar, ya. Lalu terjadilah mujijat. Itu buat orang yang tidak percaya, ya. Jadi umat Israel yang keluar dari nesir, mereka disebut umat pilihan. Tapi mereka justru tidak percaya. Karena begitu tiba di laut, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah bukti tidak percaya, sedara-sedara. Ya, jadi, tapi ketika kita tidak percaya, ha, sedara-sedara, kita harus supaya terjadi mujijat, terjadi mujijat. Padahal kalau kita percaya, kita tinggal raih apa yang Tuhan sudah sediakan. Maksudnya begitu. Tapi nyanyian-nyanyian mujijat hari ini melanda, ya. Di apalagi dalam kekrisenan di Indonesia. Banyak, ya. Mujijat terjadi sekarang, ini, gitu, ya. Jadi kita berdoa, curah, pasamu Tuhan. Biar mujijat terjadi sekarang. Lalu, apa lagi? Nah, pokoknya, Tanda mujijat. Ya, jadi banyak mujijat sekarang ini, tapi bukan berarti lagu itu salah. Karena apa? Karena pemahaman semacam ini itu jarang orang yang ketahuinya. Saya juga baru dapat penulis. Si penulis pelajaran ini, yang mujijat bagi kita betul terjadi mujijat. Tapi kita nggak menyebut lagi itu mujijat. Kita nyebutnya itulah berkat yang kita terima. Jadi tadi pagi-pagi saya coba praktekan. Ketika saya melihat anak saya, saya nggak berkat. Berkatilah dia. Tapi saya berkata begini, Tuhan, terima kasih untuk berkat yang dia, yang kau sudah limpahkan kepadanya. Jadi berterima kasih. Karena di dalam berkat itu ada keselamatannya waktu dia di jalan, ada ikmatnya waktu dia bekerja, saudara-saudaraku. Ada cerianya waktu dia berbagi, kecerian kepada teman-temannya. Itu adalah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi saya nggak usah lagi minta Tuhan berkati anak saya. Jadi besok-besok, saudaraku kalau berdoa di gereja, apalat amendoa, Tuhan, berkatilah Pak Yahya. Berkatilah. Padahal saya ini orang yang sudah diberkati, saudaraku. Berkatnya itu melimpah. Tinggal menikmati saja. Terus saya, saudara-saudara, doakan pada saya adalah, Tuhan, tambahkan imannya, supaya semua berkat itu gampang diraihnya. Itu dari soal percaya. Jadi yang dilihat oleh Tuhan itu percayanya kita, saudara-saudara. Bisa dipahami nggak? Kesimpulan, masih kesimpulan. Oke, bisa ya. Jadi, jangan salah sangka, kemudian saudara nggak mau lagi nyanyi lagu bujijat, atau nggak mau lagi berdoa, Tuhan berkatilah. Nanti orang akan salah sangka. Disangkannya saudara sudah lupa untuk memberkati mereka. Padahal tiap hari kita selalu kulik BBU. Buat kita BBU. Ada yang YHBU. Kita selalu pengen berkati. Padahal, posisi kita secara teologis adalah, orang-orang yang hidup dalam rohani, dan dilingkupi oleh begitu banyak berkati. Sebut saja satu-satu. Itu berkat Tuhan tersedia. Kita nikmati. Tapi menikmatinya dengan apa? Dengan iman. Tanpa iman. Tidak mungkin bisa menikmati. Oke? Nah, itu bagi orang yang belum memahami hal ini, itu disebut bujijat. Kalau bisa menikmati berkat, itu disebut soal istilah. Jangan dipermasalahkan. Jelas nggak, saudara-saudara? Oke ya? Baik. Bisa dipahami, saudara-saudara? Kita lanjutkan ya. Kepada pelajaran. Nah, pertanyaan. Apakah Tuhan memandang muka? Kita sudah sampai ke pertanyaan ini, ke pelajaran ini. Jawabannya tidak. Setelah dalam kisah 10 ayat 34 mengatakan, dan seraya membuka mulutnya, Petrus berkata, berdasarkan kebenaran, aku memahami bahwa Elohim bukanlah pemandang muka. Jadi, Elohim tidak memandang muka. Yang Elohim cari, yang Elohim tunggu adalah iman. Apakah dia mendapati iman di bumi ini? Itu yang Elohim pandang, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, dia tidak memandang muka. Ya, yuk. Kita baca lebih lanjut pelajaran ini. Tuhan tidak memandang muka. Sebaliknya, dia memandang iman. Ada prinsip yang dalam. Kita dapat temukan. Di dalam Matius 13 ayat 54-58. Ayat ini berbunyi demikian. Dan setelah tiba di tanah asli, Yesua mengajar mereka di dalam sinagoga mereka. Mereka tercengang. Bahkan berkata, Dari manakah baginya ikmat dan mudijat ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukan ibunya disebut Maria, dan saudara-saudaranya laki-laki, Yaakobus, Yos, dan Simon, dan Judas. Di prolinya hikmat ini, waktu Yesua mengajar di sinagoga, orang-orang yang tinggal di Papernaum, di Nasaret, itu mereka bertanya-tanya, Dari mana dia mendapatkan hikmat semacam ini? Bukankah dia itu saudaranya? Dan ketika tahu, dia itu adalah saudaranya Yakobus, Tusuk, Simon, Judas, dia anaknya Maria, maka mereka kecewa, menolak. Lalu Yesua bilang, seorang Nabi dihormati di mana-mana. Ini ayatnya. Dan bukankah semua saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Lalu dari manakah baginya? Dan mereka tersandung olehnya, dan Yesua berkata kepada mereka, seorang Nabi, bukannya tiada berkehormatan, kecuali di tanah asalnya, dan di rumahnya sendiri. Di tempat lain, dia tidak berkehormat. Dia mendapatkan penghormatan yang luar dia. Asalnya, di rumahnya sendiri, dia tidak mendapatkan kehormatan. Dan di sana, dia tidak banyak melakukan mujijat. Jadi di mana orang-orang menolak dia, tidak banyak dia melakukan mujijat. Itu kan orang yang belum percaya. Jadi mujijat itu bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau orang yang sudah percaya lahir baru, mereka itu sudah terima berkat. Di dalam berkat itu, ada yang namanya kesukuran, ada yang namanya... Dan itu yang disebut mujijat. Padahal, bagi orang yang percaya lahir baru, mereka mengatakan, ini adalah dari harta berkat. Jadi mujijat itu salah satu kata berkat. Tapi ya tetap lah, kalau mau dipakai kata mujijat, tidak apa-apa. Namun secara teologis, sudah tahu ya, mujijat adalah untuk orang-orang yang belum percaya. Orang yang mau dipilih, tapi dia tidak percaya. Orang Israel ketika menyeberangi laut, mereka tidak percaya. Bagaimana kita melewatinya? Mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, kenapa dia tidak percaya? Jadi mujijat itu bagi mereka-mereka yang belum percaya, atau percaya, tapi belum lahir baru. Mau dipanggil, tapi belum lahir baru. Jadi dia tidak banyak melakukan mujijat. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka itu ternyata tidak mengharapkan mujijat. Jadi orang Israel, dia mulai, kan cuma Musa yang mewakili, percaya pada Yahweh. Makanya dia pukul laut teberau itu. Terjadilah mujijat. Mujijat bagi bansa Israel. Tapi kebanyakan orang-orang di Kapernaum, ini mereka tidak percaya. Kita percaya. Jadi menurut ayat-ayat ini, ketika Yeshua kembali ke kampung halamannya, orang-orang melihatnya sebagai anak Maria, dan anak Yusuf, tukang kayu. Kepimbang, Tua Hamasiyah, Mesias yang diurapi. Tidak, mereka tidak memandang dia sebagai Yeshua yang diurapi. Tidak, tapi memandangnya sebagai anak Maria dan Yusuf. Tukang kayu. Jadi dari manakah diperolehnya hikmat itu? Pasal dengan anak, anak tukang kayu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari orang sekampungnya. Lalu, kenapa dia tidak memandang muka? Seandainya Tuhan memandang muka, pastilah dia membagi kemurahannya yang istimewa, justru kepada Handai Tolan dan teman-temannya terlebih utama, terlebih dulu. Ini kan ada di kampungnya, di situ kan banyak teman-temannya, mungkin ada anak family juga. Kalau memang Tuhan memandang muka, seharusnya justru di kampungnya itulah dia melakukan banyak nujijat. Betul nggak, Bezara? Tapi Tuhan itu tidak memandang muka. Yang dia cari adalah imam. Yang dia pandang adalah imam. Ada imam. Terima kasih telah menonton!